Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Walikulihah alfatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kepadanya kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan tugas kita masing-masing yang telah diamanahkan kepada kita masing-masing selamat dan salam kita diahkan kepada dunia yang besar Muhammad SAW Allah SWT mula kita mendapatkan sahabatnya nanti di Omil Akhir amin amin ya Rabbul Alamin Bapak Ibu yang saya hormati yang mengikuti kegiatan Zoom kita pada siang hari ini menjelang sore dari yang kami hormati Kepala Madrasah Kepala Madrasah Sumatera Utara kemudian saya rasa juga ada ada juga yang hadir ini para pengawas kita yang saya hormati para pengawas Madrasah baik tingkat dasar dan menengah kemudian yang saya hormati para wakil Kepala Madrasah bidang akademik yang pada hari ini dikhususkan untuk KM Akademik tentang pembahasan tentang kurikulum merdeka sesuai dengan KMA 347 tahun 2022 tanggal ini KMA-nya dikatakan pada tanggal 5 April tahun 2022 KMA kurikulum merdeka ini Bapak Ibu masih hitung 6 bulan ini merupakan pedoman implementasi kurikulum merdeka pada Madrasah selama ini kita Bapak Ibu mungkin ya mendengar kurikulum merdeka bagaimana sih apa sih kurikulum merdeka bagaimana kurikulum merdeka siapa pelaksana kurikulum merdeka kok ganti-ganti aja kurikulum merdeka ini gitu kan sesuai dengan sama-sama kita ketahui sesuai dengan KMA 183 tahun 2019 dan KMA 1864 tahun 2019 tentang kurikulum Pai dan Bahasa Arab pendidikan agama Islam dan Bahasa Arab ini merupakan kurikulum kita Bapak Ibu yang dari Kementerian Agama RI dan kemudian kurikulum 2013 kok banyak kali ini peraturan apa perubah-ubah kurikulum kita Bapak Ibu begitulah Bapak Ibu sekarang ini dunia semakin berubah ya zaman canggih ya kemudian untuk menghadapi pendidikan kita ya di abad ke-21 kita madrasah harus bisa mengikuti perubahan-perubahan yang ada di dunia ini Bapak Ibu ya dari yang contoh kecil dari dulu kita bisa hanya bisa langsung membeli ke tempat sesuatu itu barang itu bisa tatap muka langsung sekarang tidak lagi Bapak Ibu ini merupakan contoh kecil kita bisa membeli barang itu dari rumah kita tinggal tekan-tekan handphonenya barangnya datang Bapak Ibu itulah merupakan perubahan contoh kecil bagi kita di zaman sekarang ini Bapak Ibu kita harus memulai IT ya kita harus menguasa IT semuanya apapun yang harus sekarang ini dilakukan oleh merupakan dari IT semua Bapak Ibu yang ini perubahan-perubahan ini harus kita sikapi Bapak Ibu begitu juga dengan kurikulum kita Bapak Ibu yang perlu kami garis bawahi Bapak Ibu ya perubahan kurikulum merdeka ini nanti sebenarnya ini dilaksanakan tahun 2024 Bapak Ibu ini hanya kurikulum implementasi kurikulum merdeka ini sesuai dengan tema 347 ini merupakan uji coba Bapak Ibu sama seperti Kemendikbudristek mereka itu dilaksanakan kurikulum merdeka itu masih di sekolah penggerak Bapak Ibu kalau kita di madrasah tentang kurikulum merdeka ini sesuai dengan tema 347 ini nanti kita ini merupakan ada madrasah madrasah yang sebagai percontohan ya madrasah piloting semalam kita telah mengadakan zoom juga bersama kepala seksi dan kepala madrasah supaya Bapak Ibu madrasah yang siap untuk mengikuti kurikulum merdeka ini Bapak Ibu ya itu nanti diusulkan oleh madrasah ke kabupaten kota ke mana kabupaten kota dan ke mana kabupaten kota nanti mengusulkan ke kanwil kanwil nanti akan mengusulkan ini ke dirjen pendis jadi nanti Bapak Ibu ini akan di SK-kan bukan seluruhnya nanti madrasah kita ini melaksanakan kurikulum merdeka ini sesuai dengan kama 347 ya tahun 2022 nanti ini merupakan kita bentuk merupakan bentuk piloting bagi madrasah madrasah yang mampu untuk mengikuti kurikulum merdeka ini Bapak Ibu saya yakin seluruh madrasah kita harus mampu harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang ada ya perubahan bukan berarti kurikulum 347 ini nanti kurikulum 184 secara struktural struktur kurikulum itu tidak dipakai lagi itu tetap dipakai Bapak Ibu kurikulum 2013 dan kurikulum 184 itu kayaknya 184 tahun 2019 itu tetap berjalan Bapak Ibu jangan dikhawatirkan bagaimana ini merasa kami kami bingung kurikulumnya bagaimana bagaimana sebelah tetangga kita kemendik buddhistek kurikulum merdeka kemenang ini kok lama kali tidak Bapak Ibu kemenang dalam ini Kementerian Agama Republik Indonesia baru mengeluarkan KMA nomor 347 pada tanggal 5 April tahun 2022 ini sekitar sebulan lebih Bapak Ibu dan ini masih tahap sosialisasi sosialisasi Bapak Ibu kita dari Jakarta kemarin ini pun sosialisasinya belum tuntas namun kita apa ilmu yang kita dapat kemarin di Jakarta beserta tim kita nanti ada Pak Rahmat Jamil dan ada Pak Pak Adi Rahmat ini merupakan tim pengembang kurikulum kita Bapak Ibu kami dikandul nanti ini tetap membentuk tim ada tim kita dikandul Sumatera tim pengembang kurikulum kita terdiri Pak Jamil dan Pak Adi Rahmat nanti bisa saja Bapak Ibu bisa saja Bapak Ibu yang bagian WKM bidang akademik ini bergabung dengan kita untuk mensukseskan kurikulum merdeka ini di matrasa percontohan kita kami siap saja Bapak Ibu kami untuk mengharapkan bantuan dan dukungan dari teman-teman juga semua kami tidak mungkin menutup kemungkinan bisa saja Bapak Ibu lebih pintar dari kami yang dikandul ini Bapak Ibu mungkin ilmunya sudah banyak membaca buku atau bagai mengikuti tentang kegiatan yang telah dilaksanakan kemendik buddhistek bisa saja Bapak Ibu jadi kami membuka peluang nanti masukan-masukan bagi kami untuk menyempurnakan pengembangan implementasi kurikulum merdeka ini sesuai dengan KMA 347 tahun 2022 Bapak Ibu kami ingatkan kembali Bapak Ibu kita menghadapi kurikulum merdeka ini jangan terlalu ini terkejut santai saja saya yakin semua madrasah bisa mengikutinya ini tidak ada jauh perbedaannya Bapak Ibu dengan KMA 1864 tahun 2019 itu Bapak Ibu tentang KM kurikulum Pai dan Bahasa Haram malah sebenarnya Bapak Ibu Kementerian Agama R itu sudah diluan memberikan peluang bagi kita pengembangan kurikulum merdeka itu Bapak Ibu cuma namanya kurikulum merdeka namanya diisi struktur kurikulum 186 itu yang ada kelompok A B dan C itu kita bisa bermain di kelompok C nya bisa kita bermain Bapak Ibu kita bisa di situ ada muatan lokal cuman memang untuk tahun ini disesuai dengan KMA ini diperluas dengan KMA 347 supaya kita Bapak Ibu mengikuti kurikulum merdeka ini tidak usah dikhawatirkan bagaimana payah kurikulum merdeka ini tidak Bapak Ibu ada bahasa dibilang berarti Madrasa kita selama ini belum merdeka gitu kan kepalanya sudah merdeka gitu jadi jangan sampai kita sendiri yang membuat kita diri kita bingung kurikulum merdeka ini gampang tidak ada masalah apalagi nanti tim-tim kita pengembang kurikulum ada Pak Rahmat Adi ada Pak Jamil nanti akan membantu kita Bapak Ibu untuk langsung secara teknis teknis bagaimana untuk mengolah jam pelajaran di kurikulum merdeka ini Bapak Ibu ada perbedaan kalau di 1864 itu dia secara perpekan kalau di kurikulum 347 ini dia per tahun Bapak Ibu sama sebenarnya Bapak Ibu cuma ada perbedaannya untuk di kelas 10 dan kelas 11 dan 12 kelas 10 tidak ada lagi nanti disitu jurusan Bapak Ibu yang ada nanti itu merupakan kelompok pilihan mata pelajaran kelompok pilihan di kelas 11 dan 12 jadi jangan ini sama-sama kita belajar supaya Madrasa kita nanti yang dihunjuk ya Madrasa kita nanti yang dihunjuk menjadi piloting untuk memerlakukan kurikulum merdeka ini nanti sama-sama kita saling ini tetap akan kami sosialisasikan bukan saja nanti melalui Zoom Bapak Ibu Insya Allah akan kita pertemukan nanti kita akan buat zona kita akan panggil Madrasa-Madrasa yang mengusulkan mengikuti kurikulum ini supaya lebih jelas secara teknis bagaimana mengolah jam pelajaran jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang 347 tersebut Bapak Ibu sekali lagi kami mohon Madrasa semua kalau bisa siap cuman ini kan merupakan piloting merupakan percontohan bagi Madrasa kita nanti kami harap nanti Madrasa yang WKM nya itu sudah siap mengajukan kepada Kepala Madrasa dan kemarin sudah kita sampaikan suratnya dan format lampirannya untuk diajukan menjadi untuk mengikuti kurikulum merdeka ini Bapak Ibu contohnya MSN 2 Medan itu ikut mengikuti ataupun diusulkan mengikuti implementasi kurikulum 347 kurikulum merdeka sesuai dengan KMA 347 nanti itu diisi di belakonnya disampaikan ke Pak Kasih di Kabupaten Kota dan Pak Kasih Kabupaten Kota nanti memberikan kita Bapak Ibu biar kita usulkan ke Dirjen Pendis saya lagi seharapan saya ini ada partisipannya 152 saya yakin ini para WKM bidang akademik yang betul-betul menjadi tim Kaniwil Sumatera Utara yang siap mengusulkan madrasanya mengikuti kurikulum merdeka ini sesuai dengan KMA 347 Bapak Ibu kalau saya bingung-bingung memang betul ini sudah pemberlakuan kurikulum merdeka ini tahun pelajaran 2022 2023 Bapak Ibu sudah hitungan hari di depan mata kita tahun pelajaran 2022 2023 itu sudah dekat Bapak Ibu namun kesempatan kita sesuai dengan regulasi surat yang ada dari Kementerian Agama RI Dirjen Pendis pada tanggal 30 Mei tanggal 30 Mei 2022 itu suratnya masuk untuk diusulkan menjadi madrasa-madrasa sebagai piloting pelaksana kurikulum merdeka ini Bapak Ibu baru kira-kira dua hari tiga hari yang lalu suratnya baru masih sampai begitulah tapi jangan ada bahasa sulit untuk pelaksanaan kurikulum adaptarkan segera ikutkan ikutkan madrasa kita nanti kita evaluasi kita verifikasi di Kandilus Mata-Utara mana yang layak akan mengikuti program kurikulum merdeka ini Bapak Ibu ini merupakan uji coba bagi kita di Kementerian Agama memang ada perbedaan dengan Kemendik Budri Stek cuman kita tetap mengikuti pada regulasi yang ada dikeluarkan oleh Dirjen Pendis Bapak Ibu sebenarnya kalau dari Kemendik Budri Stek itu yang tidak ditetapkan ditetapkan boleh saja Bapak Ibu masuk ke link untuk mengikuti sebagai sekolah penggerak yang mengikuti kurikulum merdeka cuman kita di Kementerian Agama nanti kita usulkan Bapak Ibu saya yakin seluruh AKM bidang akademik mampu untuk melaksanakan kegiatan ini Bapak Ibu saya rasa itu dulu pengantar dari kami nanti secara tim teknis kita ada pengembang tim kurikulum yaitu ada Pak Jamil dan Pak Adil Rahmat nanti akan memberikan sharing sama kita ilmu yang didapat yang telah diterima dari Pak Suardi akan berbagi kepada kita semua Bapak Ibu jadi nggak usah lagi ini nanti bingung-bingung saya payah ini nanti untuk mengikuti kurikulum merdeka sulit nggak usah dipayah-payahin Bapak Ibu dan itu sudah sering kita lakukan tinggal relokasi-alokasi bermain di jam pelajaran Bapak Ibu dan bedanya memang untuk di kurikulum merdeka ini tidak ada lagi jurusan-jurusan di situ Bapak Ibu untuk seperti kita kemarin itu ada jurusan MIPA-nya ada keagamaannya sekarang dia bermain di mata pelajaran kelompok pilihan Bapak Ibu nggak usah ranggurang nggak usah bingung-bingung nanti saya rasa itu dulu Pak Jamil Pak Adi Rahmat dan seluruh peserta kegiatan kita Zoom ini santai aja Bapak Ibu santai aja semuanya hari kita sama-sama pahami bagaimana secara teknis nanti itu akan disampaikan Pak Jamil saya rasa itu dulu Pak Adi Pak Jamil dan seluruh baik kepala madrasa yang hadir nanti kita akan buat tetap muka insya Allah kita akan buat tetap muka madrasa yang telah ditentukan nanti itu akan kita tetap muka dan kita bahas secara teknis bagaimana cara untuk pengembangan implementasi kurikulum merdeka sesuai dengan nomor 347 tersebut saya rasa itu lebih kurang mohon maaf bila itopik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Pak yang telah memberikan bimbingan dan arahannya serta membuka kegiatan ini mudah-mudahan Bapak Ibu kegiatan ini berjalan lancar sebagai menempatinya dari awal sampai akhir kita selanjutnya dengarkan paparan dari Ust. Jamil selaku tim kurikulum Sumatera Utara mengenai kurikulum Merdeka Belajar kami persilahkan kepada Ust. Jamil baik terima kasih Pak Adi Rahmat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihin Nasta'in Ala Umurid Duniawad Din Asyidu Allah wa-dawu la-shariqa wa-shadu Anna Sayyidana Muhammad wa-rasul Allah Allah wa-salim Allah wa-salim wa-alih wa-as-habihi ajma'in amma yang hormat Bapak Superonator Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah Kandil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak Haji Syaudin Matondang SMM selanjutnya yang hormat juga moderator Bapak Adi Rahmat, yang berasal dari Manbin Jaya yang hari ini juga menjadi tim kita dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, Bapak-Ibu para Wakil Kepala Madrasah bidang akademik, atau bidang kurikulum. Dulu namanya kurikulum, namanya sekarang namanya OAKM Akademik. Bapak-Ibu para pengawas, Bapak-Ibu Kepala Madrasah yang juga ikut dalam kegiatan ini, dan para guru yang mungkin juga mengikuti kegiatan ini. Pertama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena pada kesempatan suri yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan, serta keikhlasan dan niat yang tulus dalam rangka membangun Madrasah kita. Madrasah yang mandiri berprestasi melalui pertemuan Zoom kita hari ini dalam rangka membedah kurikulum merdeka berasalkan KMA 347 tahun 2022 yang baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Salam, rangkaikan salam, kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah SWT yang beliau sebenarnya adalah seorang mu'allim, yang pengajar, seorang mu'adib memberikan nilai-nilai spiritual dan juga seorang murabi yang memberikan pembelajaran bagi umatnya sehingga kita dapat keluar dari alam kejahilan menuju alam yang diri Allah SWT Bapak-Ibu sekalian, sebelum saya tampilkan PowerPoint, ada dua hal yang ingin kami sampaikan di sini yang pertama bahwa kurikulum itu pasti mengalami perubahan sesuai dengan zamannya jadi kalau dia tetap seperti itu juga maka lidikan itu akan tertinggal itu yang harus kita pahami jadi kalau kurikulum itu terjadi perubahan itu merupakan hal yang wajar ada berapa kali kita sudah melakukan perubahan kurikulum mulai tahun 1968 dengan yang berorientasi kepada materi selanjutnya tahun 1975 yang kita kenal dengan VPSI pengembangan prosedur sistem infeksional kurikulum 1984 yang disebut dengan CBSA kurikulum 94 yang dikenal dengan Link and Match kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi yang tidak lama kemudian dikembangkan menjadi KTSB atau kurikulum 2006 kurikulum 2006 akhirnya berkembang menjadi kurikulum 2013 dan akhirnya hari ini kita mengalami pasir peraliran yaitu dari kurikulum 2013 kepada kurikulum Merdeka itulah apa namanya sepulit mengenai sejarah perkembangan kurikulum khususnya di Indonesia yang berikutnya perlu kami tegalkan dalam kaedah pendidikan istri selalu dikatakan satu kaedah mengatakan artinya bahwa metodologi yaitu lebih urgen hanya dari sekedar maddah isi namun yang paling penting hebat apapun isinya hebat apapun isi kurikulum tersebut yang penting adalah adalah gurunya yang penting termotivasi bahkan mindsetnya berubah jadi kurikulum ini sebenarnya intinya Bapak Ibu sekalian bukan hanya berubah metodologi struktur implementasi tapi juga berkaitan dengan mindset jika kita mindsetnya seperti itu juga berarti sama juga kurikulum belum terjadi perubahan baik Bapak Ibu sekalian itu kata kunci yang saya sampaikan selanjutnya masuklah kita kepada pembahasan tentang kurikulum kurikulum Merdeka terlebih dahulu nanti saya akan kenalkan kurikulum Merdeka apa itu kurikulum Merdeka sejauh mana yang dikatakan Merdeka itu yang dimana kan begitu Pak Ade tolong Pak kokos Pak supaya bisa saya menampilkan korporin Pak sampai dimana apa yang dikatakan Merdeka itu kan apakah Merdeka seluas-luasnya Merdeka ataukah Merdeka yang terbatas kalau kita bandingkan dengan negara kita ini kita negara Merdeka tapi ada aturan main untuk mewujudkan kemerdekaan itu jadi seperti itulah kira-kira gambaran apakah kurikulum Merdeka ini nanti yang mana yang Merdeka itu pada sisi mana itu nanti akan kita berjalan di sini ya Bapak Ibu sekalian untuk kita munculkan di dalam poin ini nampak Pak Ade sudah jelas sudah ya baik Bapak Ibu sekalian ya inilah dia jadi kurikulum Merdeka itu seperti itu Pak KMA-nya Pak seperti di samping itu itulah gambar itu yang kita screenshot jadi yang mau kita sosialisasikan di sini adalah pedoman implementasi kurikulum Merdeka pada Madrasah mungkin Bapak Ibu telah banyak mendapat masukan dari Youtube selanjutnya diklat-dklat yang ada bagaimana sebenarnya kurikulum Merdeka namun perlu ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu sebelum kita membahas Juknis ini sebelum kita membahas pedoman implementasi ini artinya ibarat agama Islam kita ini agama Islam kita ini duduk dulu akidahnya mantap dulu pandangan kepada Islamnya barulah kita jalankan juga syariatnya jadi akidahnya Pak Bapak Ibu tahu tentang apa itu kurikulum Merdeka syariatnya Pak Bapak Ibu tahu bagaimana menjalankan kurikulum Merdeka dan khususnya di lingkungan kementerian agama di Madrasah kita begitulah kira-kira Bapak Ibu sekalian baik kita lanjutkan jadi begini Bapak Ibu sekalian kenapa kurikulum munculnya kurikulum Merdeka ini di saat kita mengembangkan kurikulum 2013 ini sangat penting sekali saya sampaikan Bapak Ibu karena ada beberapa kelemahan hasil analisis dari tim kurikulum di Kementerian Perlindungan dan Kebudayaan Kementerian Perlindungan yang pertama bahwa materi-materi kompetensi dasar itu terlalu luas bahkan terpisah-pisah antara KD ke KI 1 KD ke KI 2 KD ke KI 3 yang sebenarnya kita tahu tujuannya bahwa itu bagaimana nanti pembelajaran itu ada tiga aspek aspek kognitif afektif dan diskimotorik karena kurikulum 2013 ini kan sebenarnya kurikulum yang sifatnya ekabalirium keseimbangan kan begitu kalau sudah terjadi keseimbangan antara aspek kognitif afektif dan diskimotorik maka itu berjalan dengan baik namun ketika di lapangan itu sangat terjadi permasalahan di situ permasalahannya apa antara idealita antara konsep yang diharapkan dengan realita yang ada itu sangat-sangat jauh berbeda itu yang sebenarnya jadi persoalan yang kedua Bapak Ibu sekalian secara perangkat pembelajaran kita terlalu banyak dituntut di kurikulum 2013 di awal-awal kurikulum 2013 RPP-nya semua apa namanya pronta-prosen bahkan perangkat-perangkat lain itu analisis KI, KD dan sebagainya itu harus lengkap bahkan nomor penilaian yang semua harus dimunculkan nah ini terlalu membebani guru ini juga merupakan hasil analisis daripada mengapa kurikulum 2013 itu perlu dievaluasi selanjutnya Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam kurikulum 2013 itu lebih cenderung kepada satu pendekatan kita kenal dulu namanya pendekatan ilmiah jadi pendekatan-pendekatan yang sifatnya apa itu mungkin kurang tepat kalau hanya satu pendekatan sekarang kan pendekatannya dari berbagai macam pendekatan kita kenal dulu namanya pendekatan scientific atau scientific approach nah tampaknya tidak semua harus dekati dengan pendekatan scientific approach walaupun tujuan akhirnya bahwa pembelajaran di kurikulum 2013 itu akan mengarahkan kita pada berpikir tingkat tinggi namun pendekatan itu tampak kurang efektif nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian persoalan-persoalan lain yang KD-nya terpisah-pisah itu juga menjadi persoalan terlalu banyaknya bahkan guru banyak juga yang belum paham bahkan ada juga kepala madrasah pengawas yang ikut sosialisasi tapi sampai tentang kurikulum 2013 itu nggak paham-paham maka akhirnya muncullah kurikulum merdeka kan begitu nah sebenarnya Bapak Ibu sekalian kurikulum merdeka ini sebenarnya lahir sebagai proses pemulihan banyak nama-nama kurikulum merdeka ini ada dulu pertama namanya kurikulum popotek selanjutnya kurikulum paradigma baru kurikulum apa namanya Pancasila kan begitu ya kurikulum nilai ya nilai Pancasila nah ini ada empat namanya tapi akhirnya sekitar bulan Maret yang lalu Nadiem Makarim selaku menteri pendidikan dan serta riset dan teknologi menabalkan namanya kan gitu ya memberikan nama kurikulum ini dengan kurikulum merdeka Bapak Ibu sekalian sebenarnya kurikulum merdeka ini dalam kataran hari ini bukanlah kurikulum yang sifatnya harus dilaksanakan secara holistik ke seluruh jenjang pendidikan tidak karena biasanya dalam teori pengembangan kurikulum kurikulum itu akan berubah paling tidak 10 tahun sekali kita lihat perjalanan kurikulum 75-75 ke 84-84 ke 94-94 ke 2004 disempurnakan 2006 2006 ke 2013 2013 nanti ke 2024 kalau dulu Bapak Ibu sekalian tidak ada seperti ini dihantarkan dulu dikenalkan sekarang kurikulumnya dihantarkan dulu walaupun belum mencapai tahun 2024 tapi dikenalkan gini lah kira-kira konsepnya nanti akan dianalisis pada tahun 2024 bagaimana kira-kira plus dan minusnya jadi semulanya kurikulum merdeka ini muncul sebagai kurikulum pemulihan pasca pandemi namun setelah itu dikaji-dikaji makanya berkembang sebagai salah satu konsep nanti ke depan untuk menyusul kurikulum baru nah jadi itu Bapak Ibu sekalian yang harus dipahami makanya tidak semua kurikulum ini diimplementasikan di jenjang pendidikan misalnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu hanya diorientasikan kepada SMA atau sekolah-sekolah penggerak SMP sekolah penggerak mereka punya kriteria apa yang dikatakan sekolah penggerak makanya sekolah penggerak itu itu di apa namanya diimplementasikan tentang kurikulum merdeka ini sekolah penggerak di Kementerian Pendidikan itu sebanyak 2.500 dan itu masih tetap masa pendampingan walaupun mereka itu sekolah penggerak tapi tetap didampingi dalam proses sosialisasi proses implementasi kurikulum merdeka nah di Kementerian Agama di Kementerian kita itu Bapak Ibu sekalian tertanggal 5 April barulah dikeluarkan yang namanya Keputusan Menteri Agama nomor 347 tahun 2022 tentang kurikulum merdeka perlu diatur secara regulatif ada regulasi yang mengatur ini supaya nanti madrasa tidak kebingungan karena ketika heboh-hebohnya dunia pendidikan ini dengan kurikulum merdeka maka itu tidak sedikit banyak mempengaruhi para tenaga pendidik di madrasa ini kami gimana ini harus pakai kurikulum apa sementara regulasi belum keluar jadi akhirnya Kementerian Agama Indonesia melalui KMA 347 tahun 2019 mengeluarkan keputusan Menteri Agama tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian nah sebelum saya sampaikan ciri-ciri kurikulum merdeka ini kita harus pahami merdeka itu dari sudut apa merdeka yang dimaksud disini bahwa pertama dari sudut siswa siswa dapat mengembangkan minat dan bakatnya dalam pembelajaran karena dalam teori psikologi pendidikan Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya kecerdasan itu multi multi kecerdasan ada kecerdasan faktual ada kecerdasan emosional ada kecerdasan verbal ada kecerdasan musikal ada kecerdasan apa namanya kecerdasan teknikal dan sebagainya makanya siswa itu berbeda-beda mungkin dia cerdas di matematika tapi tak cerdas di seni mungkin cerdas di seni tak cerdas di matematika nah itu itu yang pertama nah selanjutnya yang kedua kemerdekaan yang kedua guru dapat mengembangkan metodologi dan strategi pembelajaran ini kemerdekaan yang kedua yang diberikan ya waktu kepala madrasah atau madrasah dapat mengalokasikan waktu sesuai dengan kebutuhan madrasah walaupun nanti ada yang bisa diputakati ada juga yang harus sesuai dengan regulasi karena kalau nanti semuanya kita apa namanya kita bebaskan nanti terjadi persoalannya adalah kita menghitung berapa jumlah jam berapa guru yang sertifikasi bagaimana jam mengajarnya bagaimana penggajiannya terutama di madrasah swasta nah jadi itulah beberapa dasar yang disebut dengan kurikulum merdeka dari sudut itu maka kurikulum ini sangat fleksibel bahkan bisa masuk kearifan lokal bisa masuk perkembangannya ada di suatu daerah makanya kalau dalam teori pembelajaran ini adalah kontekstual kontekstual learning kan begitu ya Bapak Ibu sekalian oke selesai sampai disitu nah selanjutnya ada beberapa ciri kurikulum merdeka yang saya sampaikan yang pertama ada namanya pembelajaran proyek proyek ini bisa dalam bentuk keterampilan menghasilkan suatu karya ya pembelajaran proyek ini akan terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila bisa kerjasama gotong royong kejujuran kebenekaan apa lagi bangunlah jiwanya gitu artinya semangat untuk berpacu ketika dia melaksanakan proyek tadi akan secara tidak langsung sudah terbangun jiwa nilai-nilai Pancasila itu yang pertama yang kedua ya materinya walaupun ada nanti namanya materi itu sifatnya materi esensial bukan berarti kita tidak tidak mengajarkan materi-materi yang lainnya tapi yang perlu didalami materi esensial bagaimana memilih materi esensial ada namanya KRL apa itu KRL nanti pertemuan selanjutnya gak mungkin kita bedah disini Bapak Ibu makanya terus-terus kita selalu untuk belajar tentang ilmu pendidikan ini kan begitu ya cara menentukan materi esensial nah selanjutnya fleksibel sangat fleksibel bahwa kurikulum merdeka ini sangat fleksibel elastis bisa diputak-kati namun ada rambu-rambu untuk memutak-katinya kan begitu ya jamnya itu gimana karena nanti berkaitan erat dengan jumlah jam dan sertifikasi dan sebagainya nah itu yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian nah jadi keunggulannya lebih sederhana dan mendalam tidak terlalu banyak tapi gak mendalam ini sederhana dan mendalam ya struktur kurikulumnya selanjutnya lebih merdeka itulah tadi saya sebutkan kemerdekaan dari sudut apa saja ya dari siswanya dari gurunya dari metodologi bahkan dari materinya ya walaupun ada ranah-ranah yang batas-batas yang memang harus kita patuhi nah selanjutnya lebih relevan dan interaktif artinya dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi dan kontekstual ya sesuai dengan situasi dan kondisi dan interaktif interaktif itu tidak hanya satu arah tapi terjadi dialog yang interaktif terjadi pembelajaran yang saling mengisi antara satu dengan lain jadi siswa tidak hanya sebagai objek ya guru sebagai subjek tapi memperlakukan siswa selain baik sebagai subjek maupun sebagai objek guru hanya sebagai fasilitator itulah paradigma yang dibangun oleh kurikulum merdeka ini Bapak-Ibu sekalian nah baik kita lanjut ini tadi nilai-nilai Pancasila tadi Bapak-Ibu sekalian pengembangan karakternya kalau di kurikulum 2013 melalui KI1 KI2 tapi kalau di kurikulum merdeka ini jelas apa-apa saja indikator karakternya ya kan nah inilah yang akan dikembangkan itu karakter karakternya itu misalnya berjiwa patriotisme selanjutnya menyadari bagaimana berbangsa dan bernegara selanjutnya binika tunggal ika gaya hidup berkelanjutan ya kearifan lokal kewirasan dan kerjasama ini merupakan inti daripada nilai-nilai Pancasila yang ketika nanti di dalam di dalam projek itu tadi akan dimunculkan dia bukan diajarkan tapi akan muncul akibat dia proses apa tadi proses dalam ikut dalam kegiatan projek tadi Bapak-Ibu sekalian baik kita lanjutkan saya yakin kalau wakim kurikulum ini cerdas cepat dia menangkap ini makanya saya mohon ma agak cepat-cepat sikit jadi kesimpulan dari kurikulum ini ada tiga hal mengajarnya inovatif dan kreatif belajarnya inovatif dan kreatif menghasilkan karya maka ada namanya projek tadi inilah Bapak-Ibu sekalian sistematika daripada kurikulum tersebut ada beberapa regulasi Bapak-Ibu sekalian yang perlu Bapak-Ibu pahami terjadinya perubahan-perubahan regulasi ini seiring dengan perkembangan munculnya kurikulum merdeka ini yang dulu kita kenal ada namanya Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar standar lulusan maka di kurikulum merdeka itu menggunakan Permendikbud nomor 5 tahun 2022 jadi nanti jadi nanti ada sedikit perbedaan rumusannya walaupun ketika di Permendikbud nomor 20 tahun 2016 itu rumusannya kan hanya level pengetahuan sikap dan ketampilan berbeda levelnya untuk masing-masing jenjang baik jenjang SD, SMP maupun SMA begitu ya Bapak-Ibu nah ini ini sudah ada aturannya selanjutnya Permendikbud nomor 7 tahun 2022 ini bicara soal standar standar isi Bapak-Ibu sekalian ya bicara soal standar isi jadi nanti kurikulum mata pelajaran umum standar isinya kemari selanjutnya Permendikbud nomor 5 pelampat tentang pedoman penerapan kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran ini berhubungan dengan dengan situasi COVID maka dikeluarkan seperti itu jadi dalam situasi COVID itu ada ketiga kurikulum pertama kurikulum 2013 yang kedua adalah kurikulum darurat yang ketiga adalah kurikulum merdeka sekolah diberikan kebebasan untuk memilih yang mana dia kalau didiknas mereka didaftarkan kalaupun ikut bisa saja tidak sekolah pengert tapi dia mendaftar tapi kalau kita ada aturan mainnya dan Bapak-Ibu sekalian kalau dulu kita kan kenal itu yang namanya Permendikbud nomor 24 tahun 2016 kalau untuk mata pelajar umur disempurnakan lagi dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI, KD dan sebagainya maka di dalam kurikulum merdeka itu nanti ada istilahnya capaian pembelajaran capaian pembelajaran sifatnya naratif dia tidak sama dengan rumusan KI dan KD yang boleh dikatakan nampak sederhana tapi menjelimot kadang-kadang kita tidak paham kalau tidak memahami rumusnya tapi kalau capaian pembelajaran nanti yang akan diterjemahkan guru dalam TP tujuan pembelajaran yang akan dicantumkan di dalam RPP itu nanti akan akan muncul di dalam kurikulum merdeka Bapak-Ibu sekalian nah jadi berkaitan dengan ini Bapak-Ibu ya berkaitan dengan isi kurikulumnya apa yang diajarkan usus untuk mata pelajaran umum itu itu dikeluarkanlah peraturan dari badan standar kurikulum badan standar kurikulum dan penilaian jadi bukan Permendikbud yang mengeluarkan itu tapi badan standar kurikulum mereka ini dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kenapa tidak langsung Permendikbud yang mengeluarkan itulah karena masih sifatnya uji coba uji kelayakan terhadap kurikulum itu ibaratnya kalau kita Pak Bu di Kementerian Agama ini mengeluarkan nggak KMA tapi semacam KSKK atau Dirjen yang mengeluarkan nah kalau KMA itu kan sudah lebih tinggi dan mengikat kan begitu nah itulah Bapak-Ibu sekalian nah khusus untuk madrasah kita capaian pembelajaran ini sedang diproses nanti akan keluar KMA tersendiri namun bagaimana solusinya nanti nanti saya akan jelaskan dalam penjelasan saya berikut ini nah jadi inilah Bapak-Ibu sekalian alur penyusunan kebijakan kurikulum itu ya berangkat dari apa namanya berangkat dari aturan-aturan regulasi-regulasi yang ada seperti yang kami sampaikan tadi ya dan akhirnya akan muncul nanti apa yang disebut dengan kurikulum merdeka baik kita nah ini yang paling penting Bapak-Ibu sekalian karena ini intinya jadi karakteristik kurikulum di setiap jenjang saya tidak bicara PAUD dan RA karena nanti RA dan PAUD akan kita bahas secara khusus coba dengarkan ini ada ada dari Madrasah Ibtidakiyah ada Madrasah Sanawiyah ada Madrasah Aliyah untuk di Madrasah Ibtidakiyah Bapak-Ibu sekalian itu mata pelajaran IPA dan mata pelajaran IPS tidak terpisah tapi satu kesatuan yang namanya mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial IPAS itu yang harus diketahui nah selanjutnya nanti seni budayanya itu ada nanti seni budaya itu dipilih seni yang mana seni tari seni musik seni teater dan sebagainya itu ada pilihan-pilihan nah pelajaran bahasa Inggris yang semula masih dibuat penguatan lokal naik levelnya menjadi pilihan jadi sebenarnya kalau kurikulum apa namanya kurikulum berdeka itu sebenarnya ada namanya mapel wajib atau mapel umum yang semua diikuti ada mapel pilihan kan begitu ya oke nah selanjutnya Bapak-Ibu sekalian nanti ada namanya proyek proyek ini telah bisa dilaksanakan tahun itu minimal dua kali untuk masing-masing mata pelajaran dan itu bisa berkolaborasi misalnya antara guru-guru yang serumpu dan punya koneksitas misalnya mata pelajaran IPA berkolasi ke IPS bisa saja apalagi di di SD itu pendekatannya pendekatan tematik tapi boleh juga tidak pendekatan tematik begitu nah baik itu ya Bapak-Ibu ya selanjutnya untuk tingkat SMP atau tingkat SANWIA bahwa sekarang pelajaran informatika Bapak-Ibu itu tidak lagi menjadi mata pelajaran pilihan tapi mata pelajaran wajib pelajaran semua diajarkan karena nampaknya penggunaan teknologi ini walaupun dah canggih tapi perlu diajarkan kalau dulu kan di kurikulum 2013 kan pilihan dia informatika dan misalnya prakarya sekarang menjadi mata pelajaran wajib namanya mata pelajaran informatika nah selanjutnya untuk SMP tidak ada persoalan paling banyak susunan nanti saya tunjukkan nanti dalam struktur kurikulum tapi yang intinya tetap ada proyek proyek ini dilaksanakan minimal 3 3 kali dalam setahun bisa berkolaborasi antara satu mata pelajaran lain atau tiap-tiap mata pelajaran nah ini yang sangat menjelimet Bapak Ibu sekalian ketika kita bicara tentang SMA atau Madrasa Alia untuk kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu tidak dikenal lagi untuk tingkat SMA atau Alia yang namanya jurusan atau peminatan tidak ada lagi namanya peminatan tapi mata pelajaran yang berkaitan dengan peminatan itu ada ada jadi nanti jadi kelompok pilihan jadi peminatan itu turunlah satu tingkat menjadi kelompok pilihan jadi misalnya kalau dulu kita kenal MIPA MIPA itu kan fisika, kimia, biologi, matematika IPS, sosiologi, geografi, ekonomi ya sejarah agama ilmu tafsir, ilmu hadis usul fikir bahasa Arab misalnya nah sosial bahasa bahasa sastra Indonesia bahasa sastra Inggris antropologi sejarah budaya nah jadi kalau dulu kan seperti itu mata pelajaran itu masih tetap ada Bapak Ibu tapi levelnya tidak lagi dia menunjukkan mata pelajaran jurusan tapi mata pelajaran itu menjadi mata pelajaran pilihan jadi Bapak Ibu di kelas 10 itu diajarkan semua mata pelajaran wajib atau mata pelajaran umum ya nanti dia menentukan mata pelajaran pilihan itu di kelas 11 dan ya di kelas 11 selanjutnya berlanjut di kelas 12 nah dari kelas 11 lah dia mulai dan di tingkat SMA ini Bapak Ibu itu untuk lulus ada esai tulisan ilmiah yang mereka buat apakah esai nanti berkaitan dengan IPA atau ya berkaitan dengan pemilihannya lah apa kira-kira yang dipilihnya atau mungkin ya silahkan aja dia memilih judulnya apa gitu diserahkan ya jadi itu wajib Bapak Ibu sekalian nah selanjutnya untuk proyek itu proyek itu dilaksanakan 3 kali dalam setahun minimal ya nah saya tidak bahas SMK kita tidak bahas SLB tapi inti-intinya sudah ada nah baik Bapak Ibu sekalian memahami isi KMA 347 jadi ini dia KMA 347 itu kalau dilihat di gambar seperti ini ini saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian nah itulah tulisannya seperti di samping yang Bapak lihat itulah KMA 347 jadi KMA 347 ini menyikapi implementasi kurikulum merdeka di madrasah ya menyikapi implementasi kurikulum merdeka di madrasah tentu sedikit berbeda struktur kurikulum tingkat SMA tingkat di sekolah ya dengan di madrasah baik jadi apa tujuan dibuatnya apa namanya implementasi perdoman implementasi ini adalah dalam rangka untuk panduan jadi madrasah ini butuh panduan walaupun namanya kurikulum merdeka bukan merdeka-merdeka begitu saja Bapak Ibu harus ada rujukannya ibarat beli handphone kan ada itu panduan penggunaan handphone mana yang boleh mana yang tak boleh mana yang dilarang mana yang harus dilakukan kan begitu nah tujuannya adalah apa agar pandrasah itu sesuai dengan tagline-nya adalah menjadi madrasah mandiri berprestasi ya mandiri itu salah satunya dengan melaksanakan kurikulum yang dirancang penuh inovatif dan kreatif itulah disebut dengan kurikulum merdeka Bapak Ibu nah sasarannya kepada siapa otomatis sasarannya kepada satuan pendidikan pada madrasah dan pihak-pihak lain yang berunang nah baik jadi Bapak Ibu di pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah itu bukan hanya berisi tentang struktur kurikulum bukan tapi meliputi pertama standar kelulusan nanti kalau Bapak Ibu lihat standar kelulusan di bab awal ini saya sudah lihat tadi ada dia rumusannya bukan seperti di Permendikbud nomor nomor 20 tahun 2016 tapi lebih rinci dia ada 14 komponen ada 11 komponen misalnya seperti di madrasah tidak iya misalnya sampai 10 komponen madrasah sanawiyah ada sekitar 11 atau 12 madrasah aliyah dia tinggal jadi merupakan rumusan apa yang diharapkan setelah dia lulus dari madrasah kalau dulu hanya aspek kognitif hanya ini levelnya afektif seperti ini fisikomotrik tapi sekarang sudah kembali lagi dalam bentuk rumusan rumusan per item seperti kurikulum 2006 yang lalu kata SP seperti itu nah standar isi jadi yang dimasuk standar isi karena kurikulum untuk diknas mata pelajaran umum itu sudah ada standar isinya sebagaimana diatur pada apa namanya Permendikbud Ristek nomor 7 tahun 2022 maka khusus mata pelajaran PAI dan bahasa Arab itu standar isinya termasuklah ruang lingkupnya itu diatur di dalam KMA 347 tahun 2022 jadi standar isinya apa nah barulah struktur kurikulum implementasi kurikulum bagaimana pelaksanaannya pembelajarannya bagaimana termasuklah penguatan profil Pancasila selanjutnya juga nanti akan diatur kurikulum operasional madrasah jadikan Bapak Ibu sekalian walaupun ada yang namanya pedoman ini ini kan pedoman sama dengan KMA implementasi KMA 184 itu pedoman struktur tapi nanti ini yang tahunya kita itu kurikulum madrasah itu ketika dia menjadi kurikulum operasional madrasah itulah yang namanya dokumen satu jadi juga kurikulum merdekan nanti ada dokumen satunya tentu madrasah A dengan madrasah B madrasah C walaupun sama dia sebagai kurikulum merdeka melaksanakan kurikulum merdeka tapi berbeda dalam implementasinya itu namanya butuh kurikulum operasional madrasah bagaimana sistematika yang nanti kita bahas bukan hari ini kita tekankan hari ini kepada struktur kurikulum nanti monitoring dan evaluasi sosialisasi dan pendampingan makanya nanti Bapak Ibu baik itu pengawas kepala madrasah stockholder yang ada ini harus sama-sama untuk memperhatikan untuk mengawasi pelaksanaan kurikulum merdeka ini baik itu Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan ini dia ini sekarang kita bicara soal pengembangan pertimbangan kurikulum madrasah tentunya kalau kurikulum merdeka ini kita kaitkan dengan ciri berbeda sedikit dengan kurikulum di sekolah kita kaitkan dengan pengembangan khususan madrasah itu nilai-nilai madrasah itu dan kebutuhan pembelajaran di madrasah baik kita lanjutkan makanya muncullah KMA 347 2022 mengatur bagaimana pembelajaran kurikulum merdeka di madrasah baik Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa ada dua hal yang perlu kami sampaikan disini bahwa strategi pengembangan kurikulum merdeka ini begini Bapak Ibu kalau untuk mata pelajaran umumnya silahkan Bapak Ibu buka nanti peraturan tentang kepala kurikulum dan kelembagaan serta asesmen tadi yang saya katakan tadi BUSPK yang merupakan bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kudayaan disitu isinya itulah capaian pembelajarannya sebenarnya tidak terlalu jauh saya sudah kutak kate tidak terlalu jauh dengan isi materi sebagaimana Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang kurikulum itu cuman kalau di Permendikbud itu kan ada KIKD kalau di kurikulum merdeka dia menggunakan istilah capaian pembelajaran yang akan nanti dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran yang diluruskan kembali nanti melalui RPP dan sebagainya selanjutnya Bapak Ibu sekalian kalau untuk mata pelajaran agamanya tentunya kalau kita membicarakan soal standar isinya kembali kita kepada KMA 347 persoalannya sudah ada atau enggak CP-nya sampai saat ini belum terbit CP-nya CP-nya jadi bagaimana kami melaksanakannya untuk sementara kita kembali dulu isinya kepada KMA 183 tahun 2019 jadi isi daripada kurikulum merdeka ini khusus untuk PAI sebelum nanti datang CP ini kalaupun akhirnya kita melaksanakan itu nanti kembali kepada KMA 183 2019 nanti tidak terlalu jauh saya yakin tidak terlalu jauh dengan capaian pembelajarannya nanti selanjutnya Bapak Ibu sekalian pelaksanaan jadi begini di madrasahnya ada dua pelaksanaan nanti ada yang menggunakan kurikulum merdeka silahkan dengan kurikulum merdekanya ada yang melaksanakan dengan kurikulum 2013 yang menggunakan implementasi KMA KMA 184 2019 berkaitan dengan kurikulum selanjutnya adalah 183 berkaitan dengan agamanya selanjutnya Permendik pun 37 tahun 2008 berkaitan isi materi pelajaran umum itu bagi madrasah yang menjalankan 2013 jadi sebenarnya Pak Bu perlu saya luruskan KMA 184 itu KMA 183 itu kurikulum 2013 itu cuma di KMA kan jadi jangan bingung ada KMA 8384 ada pula kurikulum 2013 baik KMA 8384 itu namanya kurikulum 2013 tapi kalau KMA 347 ini kurikulum merdeka Bapak Ibu bisa dipahami jadi Bapak Ibu sekalian pelaksanaan kurikulum di madrasah ini nanti ada standar isi dan pencapaian yang tadi kalau untuk standar isi pencapaian mata pelajaran umum itu tadi kembali kita kepada Dignas kalau untuk mata pelajaran adama kembali kita kepada Permendik ini nanti akan dikembangkan lagi ada KMA keluar bahkan nanti untuk sementara kita menggunakan isinya itu menggunakan KMA 183 baik Bapak Ibu sekalian yaitu kurikulum merdeka ini akan dilaunching tahun 2022 2023 itu pun madrasah yang nanti akan diseleksi makanya semalam itu kami sudah sampaikan ke Bapak Ibu melalui surat kami Kementerian Agama Sumatera Utara berkaitan dengan himbawan untuk mengusulkan madrasah sebagai pelaksana kurikulum merdeka nanti kita akan cek sini makanya kami minta syaratnya ada fotokopi yang akreditasi ini perlu juga sampai di mana madrasah itu baiknya itu pun ditentukan yang kedua tentang mana kurikulumnya waktu itu berikutnya kita semalam itu tentang profil gurunya apakah ada guru yang berprestasi termasuk juga jam mengajar guru dengan sertifikasi itu perlu karena nanti ada pelajaran pilihan ini perlu sekali selanjutnya Bapak Ibu sekalian minta juga tentang apakah guru mengikuti dikutat dan sebagainya ini sangat kenapa kami menggunakan indikator seperti itu supaya nanti ketika kita melaksanakan kurikulum ini betul-betul baik bukan hanya uji coba sekedar uji coba tapi menghasilkan baik Bapak Ibu sekalian mohon maaf agak lama Pak karena kalau bicara soal kurikulum memang seperti itu saya singkat-singkat sekarang kita bicara soal struktur kurikulum madrasah khusus untuk ini sudah masuk ke teknis apalagi kalau soal OAKM kurikulum ini kan bicara soal bagaimana nanti jam sekian jam ini berapa jam ini berapa jam bagaimana mengalokasikannya kan itu yang lebih penting kalau standar isi standar kulusan nanti kita bicara kalau standar isi ke Pai kita bicara nanti dengan guru Pai dan Basara kalau standar isi mata pelajar lumu kita bicara dengan guru umum yang penting bagi WKM kurikulum WKM akademik itu bagaimana melakukan relokasi bagaimana alokasi waktunya bagaimana jumlah jam dan sebagainya itu yang paling penting nah struktur kurikulum di madrasah itu itu perhitungan waktu disampaikan dalam satu tahun jadi misalnya begini Bapak Ibu sekalian nanti nggak usah heran ini kita buka aja langsung ya Pak Ibu ya supaya tahu ini contoh ini contoh madrasaib tidak iya disitu tertulis Al-Quran hadis misalnya dalam kurung 72 dua duanya itu jamnya 72 itu perkalian dengan 36 jadi dia menghitung itu satu tahun selama satu tahun 36 itu adalah maksudnya adalah minggunya ya dikalikan dengan jumlah jam jadi kalau di kurikulum yang lama itu hanya ada dua dua jam empat jam enam jam tidak tercantum perkalian dengan minggunya kenapa perlu ada perkalian ini karena nanti guru men-setting berapa kali dia pertemuan berapa kali dia melakukan apa namanya proyek dan sebagainya dia bisa mengatur bukan begitu bahkan guru memiliki kalender pendidikan tersendiri kalau ada kalender pendidikan madrasah guru juga harus merancang kalender pendidikan tersendiri itulah jumlah jam yang efektif itulah nanti tersendiri dengan prota dan prosem jadi prota prosem itu betul-betul terlaksana kalau selama ini kan hanya perangkat pembelajaran aja dia tapi di kurikulum merdeka ini betul-betul dia kapan pertemuan ini pertemuan dijadwalkan dengan sebaik-baiknya ada target maka ada materi esensial Bapak-Ibu sekalian nah ini kita lihat Bapak-Ibu bahwa di SD ini kan atau sorry di madrasah ibtidak iya ini nanti bisa kita lihat ada apa namanya struktur kurikulumnya seperti ini misalnya Al-Quran Hadis itu berapa jam SKI itu berapa jam Fikih berapa jam misalnya dia 2 jam dikali 36 berarti 72 4 jam dikali 36 itu jumlahnya nah itu itu jumlah-jumlah jamnya kalau kita lihat di sini Bapak-Ibu sekalian sebenarnya hanya berubah itu di mata pelajaran IPA dan IPS dulu namanya IPA dan IPS tersendiri masing-masing nah sekarang namanya mata pelajaran IPAS ilmu pengetahuan alam dan sosial dua-dua disatukan dalam satu mata pelajaran berikutnya apalagi kita lihat bedanya disitu ada mata pelajaran seni budaya itu memilih mau seni mana seni musik seni tari kurikulumnya diambil di mana standar isi diambil nanti di standar isi nomor 7 tahun 2022 ambil di capaiannya tadi di BUSKP tadi nomor 08 tahun 2022 selanjutnya juga diberikan prakarya disitu menjadi mata pelajaran pilihan selanjutnya juga disitu ada nanti tentang informasi dan teknologi baik kita lanjutkan itu jumlah jamnya Bapak-Ibu nah ini dia jadi penjelasan struktur kurikulum MI itu asumsi satu tahun itu tiga pelanan pekan dan jumlah dan satu jam pelajaran 35 menit tetap ya tidak ada perubahan untuk kelas 1 sampai kelas 5 itu asumsi tahun 32 itu untuk asumsi satu tahun yang tiga pelanan pekan itu itu untuk kelas 1 sampai kelas 5 namun kelas 6 itu hanya 32 pekan kenapa? terpotong dengan ujian madrasah terpotong dengan ya ujian madrasah lah ya ujian akhir dan sebagainya nah selanjutnya nanti ada mata pelajaran yang diikuti oleh seluruh siswa yaitu mata pelajaran wajib untuk mata pelajaran seni budaya itu tadi minimal memilih satu mata pelajaran apakah seni rupa seni musik dan sebagainya ya nah apakah ada muatan lokal muatan lokal ada tetap ada mulog dan itu diserahkan oleh diserahkan ke madrasah masing-masing ya nah Bapak Ibu sekalian nah selanjutnya itu yang tadi total jumlah di bawah itu Pak itu tidak termasuk muatan lokal jadi muatan lokal itu nanti masuk ke bertambah lah jem yang di bawahnya tadi selanjutnya madrasah dapat melakukan penambahan dan merelokasi jam nanti kita akan banyak dialog ya bagaimana merelokasi saya tidak tunjukkan disini dulu nanti kita dalam bentuk dialog saya lebih senang kalau kita ada dialog ya nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian mata pelajaran bahasa Inggris merupakan mata pelajaran yang dapat disenggarakan berdasarkan mata pelajaran pilihan kesiapan kita untuk melakukan pembelajaran jadi bahasa Inggris itu sudah menjadi mata pelajaran pilihan naik di satu tingkat yang semulanya dia masuk ke muatan pelajaran muatan lokal kalau ada muatan lokal bahasa Inggrisnya sudah mulai dipilih menjadi mata pelajaran pilihan itu untuk madrasah ibtidak iya masuk kita ke madrasah sanawiyah nah sanawiyah ini Bapak Ibu informatika merupakan mata pelajaran wajib kalau kita lihat disini ya sama tadi ya hitungannya juga menggunakan jumlah jam berkalian dengan pekannya nah ini kita lihat Bapak Ibu sekalian asumsi ya satu tahun 36 pekan sama jadi untuk kelas 7 kelas 8 itu 40 menit satu jam 40 menit nah tapi nanti untuk kelas 9 itu 32 pekan ya dipotong dan sebagainya ada mata pelajaran yang diikuti oleh peserta itu namanya mata pelajaran wajib sama tadi seni budaya itu tinggal dia mereka pilih ya baik kalau kami jelaskan bahwa dalam kurikulum merdeka itu ada namanya fase fase pembentukan itu namanya fase fase fondasi untuk berikutnya itu yang di Raudatul Adpal atau di TK udah gitu ada namanya fase A fase A fase B fase C fase D sampai F pasanya fase A dimana fase A itu ketika di SD tidak iya kelas 1 sampai kelas 3 yang dikenal dengan apa namanya kelas rendah selanjutnya fase B dimana fase B itu ketika kita berada di kelas tinggi 4 5 6 fase D nya dimana ketika dia SMP atau Sanawiyah di kelas 7 fase D nya dimana 8 dan 9 fase F nya apa namanya E nya 5 ketika di kelas 10 F nya dimana 11 dan 12 jadi ada berapa fase fase fondasi fase A dan B itu untuk di Madrasa tidak iya fase C dan fase D itu untuk di Madrasa Sanawiyah fase E dan F itu untuk di Madrasa Aliyah itulah fase-fase yang ada nah Bapak Ibu sekalian kita ini tadi ya fase-fase kita buka aja dulu ini supaya gampang kita lebih senang melihat melihat struktur kurikulumnya ketimbang saya nanti bicara di sini nah untuk Madrasa Aliyah Bu kelas 10 bisa kita lihat di sini kelas 10 itu tidak ada yang namanya jurusan kalau dulu kan itu ada jurusan Bapak Ibu sekalian tapi di kelas 10 tidak ada jurusan kita bisa lihat mata pelajaran ada mata pelajaran wajib mulai dari Al-Quran hadis ada sedikit agak berbeda bisa dilihat di poin ke-8 itu Bapak Ibu pelajaran IPA dan pelajaran IPS biasanya kita tahu kan IPA ini pisah-pisah fisika kimia biologi tapi menjadi satu kesatuan jadi pelajaran IPA fisika kimia biologi jumlahnya 2 berarti sudah ada nah jadi Bapak Ibu sekalian di kelas 10 semua dihantarkan IPA-nya di situ IPS-nya di situ dihantarkan nah di sini di sini ada perubahan kita lihat mata pelajaran IPA itu terintegrasi terpadu seperti mata pelajaran di SMP atau Sanawiyah tapi nanti ada penjelasan yang perlu saya sampaikan untuk mata pelajaran IPA dan IPS ini kita lihat dulu struktur kurikulumnya nah begitu juga IPS selanjutnya muatan lokal selanjutnya mata pelajaran informatika prakarya dan sebagainya ini nah Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan untuk mata pelajaran kelompok prakarya juga bisa kita pilih Pak Bu bisa prakarya bisa kebirausahaan bisa yang mana dipilih jadi kalau madrasah Ibu adalah madrasah plus keterampilan ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan nah itu baik kita lihat lagi di kelas 11 nah kelas 11 Bapak Ibu yang IPA dan IPS tadi Pak Bu gak ada lagi artinya IPA terpadu terpadu tadi dalam bentuk jam-jam dalam bentuk kota pelajaran yang terpadu tadi itu tidak ada lagi yang ada namanya mata pelajaran kelompok pilihan jadi ada 5 kelompok pilihan ada kelompok agama ada kelompok IPA ada kelompok IPS ada kelompok 3 jadi yang dikatakan kelompok IPA ini ini seperti jurusan tapi ini bukan jurusan ya kita pilih mata pelajarannya ya 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 mana cara pemilihan mata pelajaran agama kita dengarkan Bapak Ibu untuk mata pelajaran agama ya yang disajikan apabila dia menganakan madrasa alia program keagamaan yang ilmu tafsir ilmu habis bahasa Arab dan usul fikir dia wajib mengambil semua itu Pak Bu ditambah mata pelajaran pilihan lain IPA atau IPS untuk mata pelajaran agama kalau dia memang apa namanya APK yang madrasa alia program keagamaan ini jelas disini nah selanjutnya kita perhatikan ini ini kita perhatikan Bapak Ibu ya saya mohon coba perhatikan dulu ini Pak Bu ya tadi seni budaya itu tadi sama bisa kita pilih diantara seni budaya jadi jangan mohon jangan ribut Bu biar kita dengarkan satu-satu ini saya lagi menjelaskan ini Pak Bu ya nah perhatikan Bu mengenai pelajaran pilihan tadi jadi ada pilihan IPA ada pilihan IPS ada pilihan rasa ada pilihan agama ada pilihan vokasional kan begitu siswa minima pelajaran dari minimal dua kelompok ya dua kelompok saya ulangi minimal dua kelompok pilihan ya minimal dua kelompok pilihan hingga syarat minimum jam pelajaran terpuni ya 51 jam jadi begini Pak Bu misalnya dia ambil IPA dia ambil IPA minimal dua kelompok mata pelajaran mata pelajarannya berapa mata pelajarannya yaitu kalaupun mau diambil yaitu maksimal tiga tambah dua mata pelajaran lain misalnya begini Bapak Ibu di IPA di IPA diambilnya semua di jika kimia di nampak di psikologi bahasa sastra misalnya nah berarti ada lima jadi seperti itu yang jelas Bapak Ibu jamnya cukup itu nanti 22 jam 22 jam kalau kita lihat kemari Bapak Ibu coba lihat kutakati kurikulum ini paling penting bagi WKM kurikulum disitu kan ada jumlah jam itu 22 jam pokoknya kalaupun diambilnya itu jumlahnya itu 22 jam misalnya mata pelajaran fisika tiga jam mata pelajaran kimia tiga jam mata pelajaran biologi misalnya tiga jam tambah nanti dia ambil misalnya ilmu tafsir tiga jam IPS diambilnya misalnya sisiologi tiga jam jadi dia paling banyak untuk satu kelompok itu tiga nanti ditambah dua kelompok dari mata pelajaran lain misalnya IPA atau IPS nah itu Bapak Ibu sekalian baik kalau struktur kurikulumnya sama tadi jam jamnya itu pun sama masalah proyek itu ada tiga proyek saya pikir itu ini ada penjelasan sedikit Bapak Ibu mengenai mata pelajaran agama Al-Quran Hadis Akidah Ahlak di jurusan agama Bapak Ibu itu Al-Quran Hadis itu sebenarnya ada empat jam kalau dulu ya bolehkah ditambah boleh kalau dia mau peminatan mau dia konsentrasi di pilihan agama dia tambah dua jam lagi menjadi empat jam boleh Akidah Ahlak juga seperti itu jadi Al-Quran Hadis itu dipungsi satu sisi dia mata pelajaran umum satu sisi dia bisa menjadi tambahan untuk mata pelajaran kelompok agama nah itu yang perlu kami sampaikan ada yang perlu saya luruskan di sini Mbak Bu ini mohon maaf kurikulumnya agak entah waktu itu mungkin ada kekhilapan itu jam pelajaran Bahasa Arab di kelas dua eh di kelas dua belas itu dua jam dalam kurung enam pelampat di sini tidak tertulis itu sebenarnya tertulis Pak Bu coba kita lihat bahasa Arab itu tetap tertulis tapi mungkin tak silap atau apa sehingga tidak tertulis jadi saya sudah konfirmasi dengan Pak Suwardi Jakarta bahwa itu sebenarnya tertulis dua dalam kurung enam puluh empat jam selanjutnya Bapak Ibu sekalian ini sedikit lagi saya jelaskan mengenai mata pelajaran IPA dan IPS tadi supaya jangan salah bagaimana sih pengajaran IPA dan IPS bagaimana nanti berkaitan dengan sertifikasi bagaimana dengan kaitan dengan jumlah jam guru dan sebagainya perhatikan Bapak Ibu sekalian pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial yang waktu di kelas 10 tadi kan seperti IPA terpadu atau seperti IPS terpadu itu ada beberapa cara mengajarnya Pertama mengajarkan menguatan ilmu alam dan ilmu pengetahuan sosial secara terintegrasi makanya nanti ketika burunya membuat RPP susun sama-sama saling terintegrasi yang kedua dapat juga mengajarkan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial itu secara bergantian dalam satu waktu yang terpisah boleh bergantian dalam satu waktu yang terpisah besok masuk fisika besoknya masuk kimia besoknya masuk biologi seperti itu sosiologi dan sebagainya mengajarkan muatan ilmu alam dan ilmu pengetahuan sosial secara paralel terpisah seperti mata pelajaran berbeda boleh terpisah-pisah pun boleh kalau ganti-gantian pun boleh itu yang kelas 10 yang tadi IPA terpadu jadi ini mengenai pelajaran yang ada di IPA IPS maksudnya begini untuk kelas 10 khususnya mata pelajaran IPA dan IPS oke saya pikir itu saja Bapak Ibu sekalian tak banyak-banyak yang jelas kurikulum merdeka ini sangat memudahkan kita mengenai relokasi mana yang direlokasi itulah termasuk yang bisa direlokasi adalah mata pelajaran pilihan mata pelajaran menguatan lokal pokoknya jumlahnya sekian ya itu diberikan kita untuk melakukan inovasi bagaimana mengenai konten kita ini lebih cenderung kepada kompetensi seperti ini Terima kasih. Kenapa tak bersuara? Terima kasih. Nanti kita bahas lagi ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada persoalan dari laptop ya. Terakhir ya, Bapak-Ibu. Yang jelas, kurikulum merdeka itu diterapkan bukan di semua kelas. Kelas awal dulu. Jangan pula nanti kurikulum merdeka, dirubahnya semua. Akhirnya kurikulum merdeka betul-betul merdeka. Jadi begitu juga kurikulum 2013. Kan di kelas awal dulu baru di inikah. Nah, seperti itulah Bapak-Ibu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf, saya ini berpindah laptop pernah agak ada masalah sedikit. Saya pikir itu, Bapak-Ibu, penjelasan dari saya. Nanti, Pak, Bu, kita lakukan lagi pembinaan-pembinaan. Kami siap turun ke daerah. Kalau memang maaf, kami siap turun untuk melakukan pembinaan-pembinaan. Ini kami ingatkan kepada Wakil Kepala Madrasah, sebagaimana surat yang pernah kami sampaikan tadi. Tolong ditindaklanjuti. Karena tanggal 12 Juni itu kami sudah terima di sini yang namanya usulan. Tidak semua madrasah. Yang dianggap baik, kalau nanti berkoordinasi dengan Bapak Kasih Penmat, masing-masing kabupaten kota. Saya pikir itu demikian. Kalau ada pertanyaan, silahkan melalui Pak Adil sebagai moderator. Demikian, sementara saya kiri dengan ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamil yang telah memberikan paparan tentang kurikulum merdeka. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sedikit-sedikit memahami dan menerapkan dari kurikulum merdeka tersebut. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Kita buka sesi pertanyaan Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih. Kita kamu tanya gini kan, Ben? Tanda tangannya. Bukan sesi pertanyaan. Tapi kok enggak hilang suaranya. Baik, Bu Nur Asia. Apakah sudah bersama? Oke, selanjutnya. Kami persilahkan ke Pak Pebrianto Siregar, Pak. Halo? Pak Pebrianto kami persilahkan. Silakan Pak Pebrianto Siregar. Masih mute? Ya, baik. Baik, untuk materi nanti di-share ke grup PKM ya? Ya, nanti di-share. Pak, tolong share materi. Baik, materinya nanti di-share. Baik, Bapak-Ibu, Pak. Kami persilahkan ke Pak Maron Rajoki. Pak Maron, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah pertama sekali, terima kasih atas kesempatannya. yang mau saya tanyakan adalah ketika kurikulum Merdeka Ibu Keteraktan, bagaimana dengan yang biasa dalam penyusunan dokumen satunya, Pak? Dalam penyusunan dokumen satu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak Maron. Penyusunan dokumen satu. Baik. Iya, kita kumpulkan dulu tiga orang penanya, nanti dilanjut ke jawaban. Selanjutnya, Bu Yusmidar ya? Bu Yusmidar, Min Tujuh Asahan. Kami persilahkan. Pak Rikotun itu apa, Ben? Lu rekam, guys. Iya, Bu Yusmidar. Oke, Bu Yusmidar sepertinya belum. Pak Irwanto? Udah tinggalkan aja lah. Yang lain. Oh, iya udah. Langsung ke Pak Susilo. Men satu langkat. Kami persilahkan, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pertemuan suri hari ini. Yang ingin saya tanyakan tuh begini, Pak. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang struktur daripada kurikulum merdeka. bagaimana pembelajaran dan jamnya untuk masing-masing pelajaran. Ini kurikulum baru. Sesuatu yang tadinya kita menggunakan kurikulum yang lama, berarti kan banyak belajar. kemudian dalam pelaksanaan kurikulum ini intinya itu kan suasana hati itu harus kembira. Anak itu harus kembira di dalam pelaksanaan kurikulum ini nantinya. Guru juga harus kembira. Yang menjadi mengganggu pikiran saya itu, Pak. Bagaimana syarat sertifikasi ini, Pak. Kaitan ke 24 jam hitungannya ini. Karena apapun yang kita laksanakan di sekolah itu, itu yang utama daya dukungnya adalah person gurunya. Kekuatan tim daripada guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Kalau hatinya sudah nyaman, insya Allah berapa berat pun beban yang akan dia laksanakan, itu akan terasa ringan. Tapi kalau nanti dia masih berpolemik, bagaimana jam saya ini yang berkaitan dengan kesejahteraan. Jadi inti pertanyaannya itulah dia, Pak. Bagaimana perhitungan jam sertifikasi 24 jam untuk guru-guru? Karena kalau kita lihat daripada distribusi dalam struktur kurkulum itu, itu peminatan IPA yang tadinya kita katakan, fisika, kimia, biologi itu kalau kelas 10 contohnya 9 per minggu, sekarang ini tinggal 6. Jadi sudah dipastikan kalau syarat sertifikasi itu 24 jam, sudah dipastikan beberapa guru pasti akan kekurangan jam tersebut. Dan ini berepek kepada semangat, karena selerinya juga dia sudah berpikir gimana ini. Seperti itu. Jadi saya kira itu saja, Pak. Yang ingin saya pertanyaan, yang ingin saya tanyakan untuk kesempatan sore hari ini. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Pak Maron dan Pak Susilo yang telah bertanya. Selanjutnya kita jawab dulu ke narasumber kita. Kami pergilakan ke Pak terima kasih. Ini kongsi ini Pak. Masalah sedikit dengan laptop. Baik, terima kasih Pak Marwan. Yang pertama Pak Marwan. Nanti sedikit ada perbedaan. Dokumen satu tetap ada. Namanya curriculum operasional berasal. Mulai dari visi, misi, selanjutnya pengorganisasian. Itu sistematikanya, Pak. Selanjutnya bagaimana perencanaan, apa-apa saya tidak direncanakan, pelaksanaannya, selanjutnya bagaimana sistem evaluasi bahkan teknis daripada dokumen satu yang sebelumnya yang kita laksanakan. Dokumen satu yang sebelumnya itu curriculum 2013. Selanjutnya mengenai jumlah jam. Nanti mungkin Pak dia juga akan sedikit menambahkan. Mengenai jumlah jam guru yang kalau kita lihat kekurang jam kalau curriculum merdeka. Kan begitu ya, Pak. Apalagi dikutak-kati, apalagi nanti pakai pilihan semua pula dipilihnya. Gimana pula maksudnya? Ketika mengalokasi dan sebagainya, saya yakin Bapak Ibu lebih hebat mengalokasikan jam juga kerjaan WKM 10-10. Beberapa hari yang lalu saya izin ke Pak Suwardi, saya berkoordinasi ada beberapa persoalan A, B, C, D. Kita bukan tidak paham. Contohnya seperti mata pelajaran IPA tadi. itu sudah saya tanya Pak Suwardi. Selanjutnya juga mengenai bagaimana jumlah jam guru otomatis kenderaan. Jadi nanti akan diatur regulasi khusus tentang itu bagi madrasah yang melaksanakan curriculum merdeka. Kan begitu. Nanti akan diatur tentang itu. Bagaimana? Walaupun aturan tentang sertifikasi 24 jam belum dihapus ya, Pak Adi ya? Belum dihapus. Tapi nanti ada namanya aturan peralihan karena kan ada nanti sebagian yang melaksanakan curriculum merdeka. Begitu juga yang terjadi di Dignas. Kalau di Dignas itu ada aturannya secara khusus tapi itu untuk sekolah penggerak. Kita kan nggak ada istilah penggerak. Maka perlu regulasi nanti secara khusus yang dikeluarkan. Mungkin nanti ke depan ada aturan itu ya, Pak Adi ya? Ada nanti aturan yang akan dikeluarkan seperti itu. Jadi artinya kan begini, ketika Kementerian Agama melempar, pastikan melempar isu ini, melempar kegiatan ini, melempar curriculum ini, mereka sudah pikirkan matang-matang. Termasuk ini CP aja belum di KMA kan. Ini termasuk Pak Adi ini termasuk perumus CP-nya. Capaian pembelajaran nanti akan dirumuskan dalam kejadian pembelajaran. Nah, itu belum keluar. Makanya saya katakan tadi, sembari menunggu itu untuk kurikulumnya nanti, untuk Pai, kembali aja ke 183. Tapi rancangannya, modelnya, model kurikulum merdeka. begitu juga. Kalau dikna sudah jelas itu, Pak. Itu mereka sudah ada capaian pembelajaran. Saya pikir itu mungkin dari Pak Adi ada yang ingin nambahkan? Baik, terima kasih Pak Jamil yang telah memberikan paparannya sedikit. Bapak-Ibu, saya akan share bagaimana untuk struktur pelikulumnya. Oke, disini sudah muncul Bapak-Ibu ya? Oke, apakah sudah muncul Bapak-Ibu? Sudah. Baik, Bapak-Ibu mohon izin untuk kelas 10 di struktur pelikulum merdeka KMA 347 2022. Saya coba susunkan Bapak-Ibu draftnya seperti ini, draftnya seperti ini, dan di mana tadi sudah dipaparkan oleh Pak Jamil paparannya, disini per tahun ya Bapak-Ibu ya, per tahun itu 72 JP, di mana satu bekannya itu 2 jam. Kita, saya ilustrasikan, ilustrasikan ini misalnya 72 JP itu saya ilustrasikan ke dalam 1 tahun. Dengan ya, dengan asumsi Desember dan Juni kita anggap tidak ada di situ pembelajaran karena ujian lah, kita anggap ujian dan kita padatkan di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, kemudian di sini Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juninya ini dianggap buat PAT gitu Bapak-Ibu. Nah, saya ilustrasikan, misalnya Juli itu karena dia tahun baru, kita ilustrasikan efektifnya itu dia hanya 2 minggu, jadi sehingga saya coba masukkan 4, kemudian di Agustus ini misalnya pool, misalnya pool 4 minggu, katakanlah ada misalnya September 5 minggu nanti, Bapak-Ibu nanti kita hitung minggu efektif semuanya, ini hitungan-hitungan secara umumnya saja, kita hitung seperti ini, sehingga totalnya itu, realnya itu 1 tahun 72 JP, nah ini perkiran JP-nya 2 minggu, gimana Bapak-Ibu dalam kurikulum mereka itu wajib tatap bukanya itu secara aturan profesionalnya itu 70 persen itu tatap buka, sedangkan 70-80 persen itu tatap buka, dan 20-30 persen itu proyek, saya coba ilustrasikan tatap bukanya di angka 75, sehingga keluarlah angka 54 JP per tahun, Bapak-Ibu, sedangkan 18 JP-nya itu buat proyek dimana bisa dikolaborasikan dengan matpel lain dan tema-tema yang sudah ditentukan tadi sudah di-share Bapak-Ibu. Nah misalnya ini akidah halak seperti ini 72, kemudian kita setting, nanti realnya setelah kita melihat melihat karinder akademik yang terbaru mungkin ada mungkin di sini bisa 9, di sini 7, yang jelas ini total JP per tahunnya adalah 72 Bapak-Ibu. Kemudian kita alokasikan akidah ahlaknya seperti ini sama karena 72 JP dan tadi di dalam setiap tahun itu minimal ada dua proyek ya ada proyek tiga proyek ada tiga proyek ini misalnya kita kasih tanda tiga proyek misalnya mau dimana itu diterapkan tanda ini hanya ilustrasi saja Bapak-Ibu nanti Bapak-Ibu bisa diterapkan apakah di bulan Oktober November atau misalnya bulan Manit saya diterapkan di September Februari dan Mei nah misalnya itu ini proyeknya oke baik setelah itu kita runut kebawahnya kemudian PIKI itu 72 per tahun sama dua minggu per JP kemudian SKI kita 72 per tahun dan saya ilustrasikan per ini sehingga Bapak-Ibu total per minggunya itu baik pertanyaannya bagaimana Bapak-Ibu untuk yang impannya tadi kita dikatakan impannya konflik kita bahas khusus di dalam kemudian kita ini karena memang untuk lain sekali oke baik bisa dilanjut Bapak-Ibu halo bisa dilanjut ya lanjut lanjut baik 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 Bapak-Ibu nah pertanyaannya bagaimana untuk tadi apa aplikasi dari IPASnya tersebut nah di IPAS Bapak-Ibu itu ada tiga kebijakan boleh kolaborasi boleh sistem blok atau boleh satu lagi terpisah-pisah Bapak-Ibu nah saya coba siapkan ini ilustrasikan sistem blok Bapak-Ibu sistem blok dimana untuk IPA itu per tahunnya itu 216 artinya 6 JP per minggu nah saya ilustrasikan seperti ini sistem blok misalnya dari bulan Juli bulan Juli sampai September itu misalnya kita alokasikan buat fisika kemudian buat bulan Oktober November dan Januari itu blokan buat kimia dan bulan Februari Maret April sampai misalnya Mei kita ilustrasikan buat blok biologi seitu sistem blok sehingga totalnya disini total realnya itu per tahunnya itu 216 dengan catatan 75% nya itu adalah 162 tatap mukanya dan buat profil Pancasilanya atau proyeknya itu 54 JP jadi banyak sekali disini Bapak-Ibu proyeknya kemudian bagaimana untuk blok dari IPS IPS misalnya IPS saya blokan misalnya ada sosiologi ekonomi sejarah geografi misalnya di blok pertama ini buat sosiologi atau misalnya ini buat ekonomi atau buat misalnya sejarah yang bulan ini yang tanda ini buat misalnya geografi sehingga totalnya itu perminggunya itu adalah per tahunnya itu 288 sesuai dengan yang KMA nah realnya perminggu Bapak-Ibu itu ada di angka 44 kalau dihitung-hitung jadi saya kira kalau misalnya kita apa namanya kekurangan JP Bapak-Ibu bisa digunakan di penguatan proyek ini di proyek ini Bapak-Ibu di proyek bisa dikolaborasikan atau terbisa seperti itu Bapak-Ibu mana rempoknya ini Bapak-Ibu selanjutnya bagaimana ulangnya baik selanjutnya bagaimana ilustrasi Bapak-Ibu penerapan KMA 347 untuk yang kelas 11 nah saya coba siapkan seperti ini Bapak-Ibu siapkan seperti ini nah bedanya Bapak-Ibu untuk kelas 11 dan kelas 12 itu tidak ada proyek lagi tetapi tidak ada proyek lagi Bapak-Ibu di sini jadi proyek itu hanya fokus di kelas 10 Bapak-Ibu kelas 10 sedangkan di kelas 11 dan kelas 12 itu tidak ada proyek lagi dan Bapak-Ibu bisa dimaksimalkan di jamnya nah bagaimana untuk penghitungan jamnya itu ini harusnya 51 Bapak-Ibu 51 nanti total perkiraan perminggunya itu minimal Bapak-Ibu minimal artinya kalau Bapak-Ibu masih kurang bisa dimaksimalkan Bapak-Ibu minimal 51 Bapak-Ibu sesuai aturan minimal Bapak-Ibu kalimatnya itu minimal jadi kalau misalnya kurang jam ya bisa dimaksimalkan ditambah nah bagaimana misalnya Bapak-Ibu untuk yang pilihannya misalnya Bapak-Ibu anak itu dia ingin masuk misalnya kedokteran misalnya kedokteran tapi di win misalnya Bapak-Ibu pilihlah dia misalnya biologi kimia fisika tiga mata pelajaran Bapak-Ibu oke sebelum ke situ Bapak-Ibu ingat rumusnya itu Bapak-Ibu peserta didik boleh ngambil 4-5 mata pelajaran dengan catatan iya tiga mata pelajaran pilihan maksimal yang diambil untuk peminatannya misalnya disini ada fisika ada kimia ada biologi ada informatika dan matematik itu kelompok IPA maka disini maksimal ngambilnya itu tiga Bapak-Ibu tiga iya maksimalnya tiga Bapak-Ibu tiga dan sisanya sisanya dua atau satu dan yang pilihan kedua itu boleh ngambil dari IPS atau keagamaan Bapak-Ibu seperti itu jadi misalnya ini saya ilustrasikan anak itu misalnya memaksimalkan ngambil lima pilihan misalnya fisika kimia biologi kemudian ekonomi dan bahasa Inggris singkat lanjut berarti lima Bapak-Ibu nah totalnya itu minimal per minggu adalah 22 Bapak-Ibu 22 JP per minggu misalnya disini 6 JP 6 JP 6 JP dan disini 4 sehingga totalnya itu di angka 54 Bapak-Ibu jadi sekali lagi Bapak-Ibu disini nanti ada beberapa kemungkinan untuk kelas 11 dan kombinatan kelas 12 itu beberapa kemungkinan kemungkinan pertama bisa seperti ini bisa juga kemungkinan kedua misalnya anak itu dia hanya ngambil misalnya jurusan tertentu yang hanya membutuhkan ekonomi dan sosiologi misalnya disini ekonominya diambil sosiologinya diambil disini dimaksimalkan 3 berarti dia punya jatah lagi 2 2 nya boleh ngambil ke atas ke IPA atau ke Obama atau ke bahasa Bapak-Ibu seperti itu begitu pun misalnya ada lagi siswa itu dia misalnya pengen jurusan yang lain tapi dia lebih ke banyaknya misalnya ke agama maka disini maksimalkan mata pilihan agama disini ada bahasa Arab ada tafsir ada usul tapi maksimal yang diambil 3 Bapak-Ibu sisanya 2 lagi atau 1 lagi bisa diambil dari atas ini seperti itu ya kecuali manpeka Bapak-Ibu kurang lebih untuk KMI yang umumnya seperti itu Bapak-Ibu jadi saya kira kalau misalnya kita sudah mencoba merinci itu saya kira iya sudah tergambar Bapak-Ibu kekurangan jamnya jadi saya kira kekurangan jamnya bisa dimaksimalkan disini jadi minimal 51 minimal Bapak-Ibu jadi kalau Bapak-Ibu biasa sudah 56 atau misalnya 58 57 itu sudah bisa menurut kita sudah bisa Bapak-Ibu oke seperti itu kurang lebih paparannya kemudian bagaimana untuk CP-nya Bapak-Ibu untuk CP-nya capaian pembelajarannya khusus untuk PAI dan Bahasa Arab kemungkinan setelah ini akan lagi keluar KMA baru Bapak-Ibu KMA baru saya akan KMA baru kebetulan kemarin dilibatkan dalam pembuatan CP dari Bahasa Arab dan PAI kurang lebih setelah ini ada KMA baru kurang lebih saya akan gambarkan seperti ini KMA-nya CP-nya oke ini Bapak-Ibu ini kurang lebih gambaran draft CP yang akan di-KMA-kan ya oke disini ada rasional dari mulai MI MTS MA dan men-PK kemudian disini nanti ada tujuan oke ini sama nah disini nanti ada elemennya misalnya apa saja yang akan didalami Bapak-Ibu ada ilmu tajuin misalnya untuk kurang hadis nih kemudian ini ada juga untuk fase setiap fase ya ada MI oke ada MI nah Bapak-Ibu disini di dalam CP itu dia per fase-fase ada fase A fase A itu untuk kelas 1 dan kelas 2 MI Bapak-Ibu kemudian ada fase B itu kelas 3 dan kelas 4 MI fase C untuk kelas 5 dan 6 sedangkan fase D itu untuk MTS Bapak-Ibu SMP atau MTS jadi MTS itu semuanya di fase D oke sedangkan untuk S untuk MA itu di fase E kelas 10 dan fase F itu kelas 11 dan kelas 12 jadi Bapak-Ibu dalam kurikulung merdeka itu nanti kita patokannya bukan pada KI-KD lagi atau pada Kepetensiasar yang di KMA 183 tapi patokannya ke sini ke capaian pembelajarannya nah pertanyaannya tadi apa bedanya KKD dengan capaian pembelajaran Bapak-Ibu kalau misalnya KD itu disusunnya per semester ya Bapak-Ibu per semester per KD nah sedangkan di ICP ini Bapak-Ibu nantinya nantinya Bapak-Ibu boleh ngambil dari mana saja sesuai yang disusuaikan kondisi Bapak-Ibu misalnya ngambil materinya saya misalnya ambil materi bahasa Arab kita ambil yang materi bahasa Arab misalnya nah ini masalahnya baik Bapak-Ibu bahasa Arab ini pasenya banyak misalnya yang MA nih nah misalnya bahasa Arab misalnya kita mau ngembangkan dulu di di mana misalnya kita mengkosimul kalimat atau di di domir dulu ini tergantung nanti Bapak-Ibu semuanya yang di lapangan Bapak-Ibu jadi dengan adanya ICP ini memberikan keluasan memberikan kefleksibelan jadi gak gak mesti harus berurut misalnya kalau KD kan harus 3.1 dulu harus 3.2 kalau ini tidak Bapak-Ibu jadi fleksibel mana yang kira-kira menurut Bapak-Ibu yang didulukan apakah kitabah dulu atau kira-kira dulu atau istima dulu itu tergantung kebijakan Bapak-Ibu buruk masing-masing Bapak-Ibu seperti itu jadi untuk CP-nya kurang lebih setelah ini kemungkinan tidak akan lama lagi akan dikeluarkan KMA-nya Bapak-Ibu seperti itu dan isinya Bapak-Ibu tidak jauh dari KMA 183 bukunya bisa digunakan kembali Cuma disini ada kelulusan rektivalitas Bapak-Ibu untuk penerapannya seperti itu itu dulu Bapak-Ibu semoga bisa menambah sharing dari kami kita sampai jam baik kita kurang lebih ada 8 menit lagi Bapak-Ibu barangkali ada yang kurang paham Bapak-Ibu untuk yang tadi yang saya jelaskan ini saya pakai gunakan sistem blok Bapak-Ibu jadi sistem blok itu dibagi tiga disini ada fisika, kimia, biologi dalam setahun kita bagi misalnya Juli sampai September jadi 6 JP itu untuk blok untuk fisika disini ada 1 bulan atau per pekannya 6 JP buat fisika kemudian ini juga untuk fisika jadi awalnya Bapak-Ibu awalnya tergantung kebijakan sekolah Bapak-Ibu atau madrasah Bapak-Ibu jadi apakah nantinya disini mau berdasarkan sistem blok atau mau terpisah tergantung kebijakan sekolah madrasah masing-masing gimana enaknya kalau misalnya kalau di awalnya sistem blok berarti ini sistemannya untuk 6 JP untuk fisika selama ini cuman dia cuma 3 bulan tapi kalau misalnya kita mau sistemnya terpisah berarti ini 6 JP itu buat 3 mata pelajaran berarti dibagi 2 fisika 2 kimia 2 biologi 2 tapi ininya tidak perblok kalau seandainya mau dijadikan 6 JP itu terpisah tapi kalau misalnya 6 JP buat 1 mata pelajaran ini sistemnya perblok jadi selamat mungkin itu saja penjelasan dari saya Bapak-Ibu karena berhubung waktu dan kesempatannya bentar lagi untuk materi kita akan coba share di grup kemudian untuk ini mungkin ada tindak lanjut sosialisasi ini Bapak-Ibu ada tindak lanjutnya mungkin di awal mungkin ada yang tertaget-taget ada yang belum paham semuanya tapi mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya ada ada gambaran Bapak-Ibu oke baik mungkin itu saja saya sebagai moderator kita serahkan kita berikan closing dari materi kita kepada Pak Jamil baik terima kasih moderator moderator kita hari ini juga tim kami ya Pak ya kan kurikulum itu ya jadi kita karena beliau juga ikut waktu itu merumuskan CP CP itu capaian pembelajaran jadi kesimpulan begini Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu nggak usah pening dengan kurikulum merdeka ini sembari juga nanti regulasi regulasi akan yang kedua Bapak-Ibu sekalian justru di kurikulum merdeka ini memberikan alternatif alternatif seperti tadi ya bagaimana mengatur jam yang IPA terpadu tadi yang 6 jam tadi 222 jam atau sistem blok atau terintegrasi itu kan di KMA sudah tertulis yang ketiga Bapak-Ibu sekalian marilah kita bangun mindset kita bahwa sebenarnya kita tuh pasti mengalami perubahan dan perubahan yang paling mendasar itu apabila kita punya niat yang tulus untuk melakukan perubahan jadi itu intinya Bapak-Ibu sekalian semoga kiranya kita dapat mengaksanakan kurikulum merdeka ini dan insya Allah kami selaku tim siap untuk turun ke daerah apabila Bapak-Ibu butuhkan dalam rangka memberikan pencerahan-pencerahan berkaitan kurikulum demikian terima kasih kepada moderator terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu Bapak-Ibu pengawas dan seluruh unsur yang hari ini hadir secara virtual dalam kegiatan saya inginkan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih semuanya selamat sore salam buat semuanya saya selalu saya atas nama moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang durang berkenan yang salahnya dari diri saya yang benarnya dari Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh